9 Ulama Besar Islam Asal Palestina Palestina dikenal dengan buminya para nabi dan melahirkan para ulama besar dalam islam yang karya-karyanya hingga saat ini terus dipelajari, dibaca, dan didiskusikan oleh banyak orang Berikut ini para ulama yang berasal dari Palestina Pertama, Imam Shafi'i Imam Shafi'i atau Muhammad bin Al-Mutlabi Al-Hashimi Al-Quraishi adalah ulama besar yang lahir di Gaza, Palestina Dalam Manakib Shafi'i Jilid 1, halaman 73 Al-Bayhaqi menceritakan bahwa Imam Shafi'i sendiri yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Gaza Imam Shafi'i berkata Aku lahir di Gaza tahun 150 Hijriyah dan aku dibawa ke Makkah sedang umurku saat itu adalah 2 tahun Kedua, Ibnu Qudamah Abdullah bin Ahmad bin Qudamah bin Miqdam Al-Maqdisi adalah seorang pemimpin dan pembesar madhab Hambali yang karyanya menjadi pedoman dalam madhab tersebut yakni Al-Mughni Beliau lahir pada 541 Hijriyah di Jama'in Nabulus, sebuah kota di bawah otoritas Palestina di tepi barat Ketiga, Ibnu Ruslan Ibnu Ruslan atau Ahmad bin Hussein bin Ali bin Arsalan Al-Maqdisi lahir di Ramallah sebuah kota di pusat tepi barat Palestina tahun 777 Hijriyah Beliau merupakan salah satu ulama besar madhab Shafi'i Setelah tinggal di Ramallah, beliau pindah ke Al-Quds dan disemayamkan di sana Karyanya yang pernah ditulis adalah syarah Sunan Abi Dawud Sofwah Zubat Fimatan Zubat beserta syarahnya Juga syarah-syarah terhadap kitab hadith lainnya selain Sunan Abi Dawud Keempat, Ibnul Muflih Ibnul Muflih atau Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Muflih Beliau lahir di Ramin, sebuah desa di timur laut tepi barat Palestina tahun 816 Hijriyah dan wafat pada 884 Hijriyah Beliau adalah ahli fikih madhab Hambali dan pernah menjadi hakim di Damascus beberapa kali Di antara karya-karyanya adalah Syarhul Mughni fi fikhil Hambali Mirqatul Wusul ila ilmil usul dan Al-Maksud Al-Arsyad fitarja ma'ashhab Al-Imam Ahmad Kelima, Ibn Wasif Al-Ghazi Muhammad bin Al-Abbas bin Wasif Al-Ghazi dikenal sebagai As-Sheikh Al-Musnid Al-Kabir Beliau merupakan ulama ahli hadith dan fikih dalam madhab Maliki Sebagaimana penuturan Al-Dhahabi dalam syiar A'lam An-Nubala, Jilid 12, halaman 345 Di antara guru-gurunya adalah Al-Hasan bin Al-Faruj Al-Ghazi Muhammad bin Al-Hasan bin Qotibah Al-Asqolani Murid-muridnya di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Maklini dan Muhammad bin Ja'far Al-Mayyamasi Beliau memang tidak lahir di Palestina akan tetapi beliau menghabiskan sisa hidupnya di Gaza wafat dan disemayamkan di sana Sebagaimana penuturan Al-Dhahabi dalam tarikhul Islam Jilid ke-14, halaman 335 Zainuddin Yahya bin Alwi merupakan ulama ahli kiraat, ahli bahasa, sastra, dan juga ahli hadith Beliau sering mengadakan kunjungan ke berbagai negara untuk bertemu para ulama di Mesir, Damascus, Naisabur, dan Gaza Ketujuh, Syamsuddin Muhammad bin Qolaf Al-Ghazi Muhammad bin Qolaf bin Kamil bin Atta'illah dikenal dengan julukan Syamsuddin lahir di Gaza pada tahun 616 Hijriah Muhammad bin Qolaf dikenal sebagai ahli ibadah lemah lembut dan baik hati tokoh ini wafat di Cairo pada malam Ahad 24 Rojab tahun 770 Hijriah Kedelapan, Syamsuddin bin Al-Ghazi Syamsuddin Abdul Ma'ali Muhammad bin Abdul Rahman bin Zainal Al-Abidin Al-Amiri Al-Ghazi lahir pada 1096 Hijriah di Gaza dan wafat pada 1167 Hijriah di Damascus Beliau seorang ahli sejarah dan ahli fikih madhab syafi'i juga seorang mufti syafi'iyah di Damascus Kesembilan, Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi Beliau lahir di Gaza dan wafat di Damascus Demikianlah beberapa ulama yang lahir di tanah Palestina Adapun Ibn Hajar Al-Asqolani dinisbatkan pada Al-Asqolan atau Askelon sebuah desa di jalur Gaza yang kini berada dalam otoritas negara Israel karena nenek moyangnya berasal dari daerah tersebut Wallahu'a'lam biswab